Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib 5 kejadian pembunuhan yang tak masuk akal di Malaysia Wow, 5 kejadian pembunuhan yang tak masuk akal Maksudnya tak masuk akal ini macam mana Mungkin sedang merokok, lepas itu dia buang sembarangan, lepas itu dibunuh Macam mana, tak faham juga lah macam mana Kronologi, ataupun kisah-kisah yang akan dibawakan oleh admin detektif Mat Despas ini Jadi ini request daripada kawan-kawan sekalian So, jom kita tengok videonya, let's go Waduh Oke, penasaran dan kayaknya mengerikan juga gitu kan Masalah pembunuhan-pembunuhan gitu Dibunuh sebab bahawa motor Eh Maksudnya macam mana Maksudnya macam mana Maksudnya macam mana Maksudnya macam mana mengawal kemarahan kerana cinta terhadap seorang ibu tunggal warga Thailand yang 20 tahun lebih tua daripadanya sekadar bertepuk sebelah tangan itu alasannya mendorong seorang pemuda membunuh wanita tersebut sebelum mayatnya dicampak dalam keadaan separuh bogel dalam longkang di tepi jalan gua musang Kuala Berang pada 5 Oktober 2021 eh 5 oktober eh baru ni daerah supertender Sik Chong Fu berkata hasil kecakapan jabatan siasatan jenayah ibu pejabat polis daerah IPD Gua Musang mana suspek berusia 24 tahun sehari selepas mayat mangsa ditemukan katanya dalam soal siasat suspek mengakui menyimpan perasaan cinta terhadap mangsa walaupun wanita itu berusia 20 tahun lebih tua daripadanya kejap cinta tapi dia dibunuh guys macam mana tu kan kira-kira pukul 12 tengah hari-hari selasa mangsa dipercayai telah dicekik dan dahinya dipukul dengan menggunakan tukul besi oleh suspek di kedai makan keluarganya selepas mendapati mangsa tidak bernyawa suspek mengheret mangsa ke dalam bonek kereta sebelum membuang mayatnya dalam longkang kira-kira 6 km dari sebuah ladang kelapa sawit polis juga menemukan selipar dan beg tangan mangsa di 2 lokasi yang telah dibuang suspek bagi menghapuskan bukti selang sehari penuhan mayat mangsa Siti Padimah Adai 44 tahun polis menahan 7 sekeluarga berumur 21 hingga 64 tahun yang merupakan majikan wanita terbabit di Felda Ciku bagi membantu siasatan eh mengerikan sekali itu guys cinta tapi ia bertolak gitu kan eh marah isteri bunuh pekerja gara-gara tidak berpuas hati akibat dimarahi isteri seorang lelaki nekat membunuh seorang lelaki warga Bangladesh MD Ovaidu Khan 32 tahun terbelum membuang mayatnya ke dalam sungai Kinta kampung Gajah pada 18 Disember 2018 mayat mangsa ditemui mati dalam keadaan terapung selepas tersangkut pada pokok di sungai Kinta dengan keadaan kaki kanan diikat dengan sebuah motosikal dipercayai digunakan sebagai pemberat untuk menenggelamkan mayat mangsa betul perdaerah Perak Tengah Superintenden Muhammad Zainal Abdullah berkata pada hari kejadian suspek yang berumur 21 tahun memberitahu isterinya dia telah keluar makan bersama mangsa yang juga pekerja di ladang lembu milik keluarganya di kampan suspek tidak berpuas hati dengan mangsa kerana menyebabkan dia dimarahi isterinya dengan isu tersebut melarat sehingga suspek nekat membunuh mangsa sebelum dibuang ke dalam sungai hasil risikan dan siasatan pihak polis menahan suspek di rumahnya di kampan kira-kira 3.15 petang Isnin 24 Disember 2018 siasatan awal mendapati mangsa dibunuh belum dibuang di sungai Kinta kira-kira 10 km dari ladang mereka bekerja eh maksudnya gimana itu guys gara-gara apakah seberat itu gitu loh apakah seberat itu tapi gak eh aneh ini apakah rasukan gitu ya masak tak sedap ya Allah makan tak sedap makan tak sedap eh masak tak sedap bukan makan masak tak sedap sejap 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 kalau saya masak itu tak sedap kawan saya bunuh saya eh mana akal itu mana otak itu mana lebih parah daripada hewan malah disediakan dalam keadaan tidak bersih ketua daerah temelus Sepertanya Zuhdin Mahmud berkata dalam kejaran pukul 9 5 pagi 17 April 2017 lelaki yang berusia 59 tahun ditemui dalam keadaan tertiarab di hadapan pintu rumah pekerja ladang estik berlenggu hal mentakar siasatan mendapati mangsa telah berselisih yang faham dan bergaduh dengan seorang lagi pekerja ladang lelaki berusia 35 tahun pada 10 malam ahad 15 April 2017 dan tidak berpuas hati dengan masakan mangsa siasatan awal mendapati mangsa patah 9 tulang rusuk kiri 11 tulang rusuk kanan ratak tulang hidung dan tulang rahang duka ditapak tangan kanan patah tulang tangan kiri dan mengalami pendarahan dalam kepala suspek pula dipercayai ditendang dipukul dengan kayu dan juga diserang menggunakan parang boleh berjaya menahan suspek yang juga warga tempatan pada pukul 11 warga tempatan guys ya Allah apa ni berlenggu berkenaan dan siasatan awal mendapati suspek mempunyai 6 rekod jenayah melibatkan kesalahan dadah dan jenayah ok tak masuk akal lah angkara pisang lah ini pasal pisang lagi ya Allah pisang buat apa pisang guys aduh seorang lelaki ditemui mati di belakang sebuah rumah di kampung tembakan bukit payung pada 3 Disember 2018 dalam kejadian kira-kira jam 4.30 petang lelaki yang dianggarkan berusia 30-an itu ditemui masih muda lagi 30 tahun dalam keadaan tertiarap dan berlumuran darah siasatan awal di tempat kejadian memang menemui pisang berhampiran lokasi kejadian kerana rumah berkenaan dipercaya milik peniaga pisang bertindak pantas dengan hal itu 3 suspek ditahan polis untuk tindakan lanjut seorang pekebun dan anak saudaranya berusia 14 tahun ditahan reman selama 5 hari untuk membantu siasatan kes bunuh ini suspek utama merupakan pekebun pisang datang menyerah diri di ibu pejabat polis daerah Marang pada malam kejadian suspek kedua dipercayai rakan mangsa yang turut terlibat mencuri pisang dan suspek ketiga merupakan oh mencuri pisang guys ini ceritanya mencuri eh tak faham laku ni anak saudara pekebun tersebut ditahan untuk membantu siasatan kerana berada di lokasi kejadian siasatan awal mendapati suspek mengesyaki mangsa berusia 42 tahun itu dan seorang rakan mencuri pisang dari kebunnya di Alul Limbat Marang sebelum menuju ke lokasi kejadian untuk menjual buah berkenaan kepada perai suspek yang dipercayai mengekori kedua-dua lelaki berkenaan kemudian mendatangi mangsa bersama anak saudaranya mangsa kemudiannya ditemui mati dalam keadaan meniarap dipercayai dipukul menggunakan objek keras di belakang kepala berdasar Aduh Ya Allah Apalah dalam benak dia itu apa dan kecederaan yang dialaminya ujah saringan air kencing dijalankan terhadap ketiga-tiga suspek mendapati kesemua mereka positif metafetamin boleh percaya insiden pembunuhan itu bermotifkan geram motif geram je sekian terima kasih alright guys dah habis videonya so itulah 5 pembunuhan yang tak masuk akal oleh rakyat Malaysia Allah masak tak sedap bunuh pasal pisang bunuh alamak dikejutkan bunuh pasal motor tadi tu heish apalah cinta-cinta bunuh aduh pening balas saya ni memang betul lah kalau kita tak pakai akal kita hati kita ni manusia ni lebih parah daripada hewan guys lebih parah ya kan lebih parah daripada hewan Allah coba kita tengok komen-komen kat sini oke disini ada banyak sekali komentar-komentarnya guys terbaik assalamualaikum satu set kelas tidak pernah mengecewakan best the best oke ini menilai daripada adminnya yang menginformasikan sangat jelas dan bagus juga memang channel ini ini sangat-sangat bagus sekali guys jadi jangan lupa di subscribe dan disini ada juga yang komen semua bunuhan memang tak masuk akal kecuali dijatuhkan hukuman mati oleh mahkamah betul lah eh tak masuk akal lah hal sepele dia bunuh macam tu berarti kan otak dia memang dah miring otak dia dah gila aduh tak faham lah Allahuakbar kita diajarkan itu agar supaya kita boleh menahan hawa nafsu kita amarah kita makanya di dalam hadis disebutkan orang yang paling kuat adalah orang yang dapat menahan amarah ataupun nafsu itulah yang paling kuat sebab itulah yang menyebabkan pintu-pintu syaitan terbuka lalu syaitan masuk ke dalam diri kita setelah membisikkan dibuai lepas itu dirayu lepas itu terjadilah macam tu Allahuakbar Al-Fatihah dan salam ta'ziyah buat kedua-keduanya keluarga arwah semoga arwah ditempatkan kalangan orang-orang yang beriman dan beramal salih amin amin ya rabbal alamin oke guys kita al-fatihah kirimkan al-fatihah kepada mangsa-mangsa semoga Allah mengampunkan dosa-dosanya dan menjadikannya ahli surga ala hajh niya wa bi kulli niyad salihah al-fatihah a'udhu billahi minasyaitan irrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyaaka na'budu wa iyaaka nasta'in ihdina sirata al-mustaqim sirata al-lazina an'amta alayhim ghayri almaktub alayhim waladzallin amin allahum maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu'anhum wa'akrim nuzulahum wa'asim madakhalahum wa'asim humbil ma'i wassaljual barat wanakihim minal khataya kama yunaka thawbul abiyadu minal danas birahmatika ya arham arrahimin amin amin ya rabbil alamin oke guys mungkin itu sejak video kali ini hati-hati teman-teman sekalian mari kita tanamkan keimanan dan keyakinan kita bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengawasi kita sehingga apabila Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengawasi kita apapun yang akan kita kerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka kita akan ingat Allah mengawasi kita sehingga kita tak dapat berbuat maksiat tak dapat melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebab terkadang ramai sangat orang yang memang duduk kat masjid dia percaya bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala mengawasi kita melihat kita tapi setelah keluar daripada masjid kita terlupa lagi dan terbuai dengan kehidupan-kehidupan dunia sehingga apa? kita lalai lagi lalai lagi maka dibuat itu mari kita tanamkan dalam diri kita dan dalam hati kita ini Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melihat kita mengawasi kita apapun yang kita kerjakan Allah akan senantiasa tahu dan Allah akan juga nanti menghakimi kita sebab tidak ada mahkamah yang paling baik kecuali mahkamah daripada Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti terima kasih sudah tengok video ini sampai jumpa di video selanjutnya apabila ada salah kata mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax